Karena Daphne waktu itu merasa dibohongi sama suaminya karena dia baru tahu gimana how to dan tutorialnya dalam berhubungan seks gitu, berhubungan suami istri. Nah dia tuh nggak dapet edukasi yang cukup waktu itu dan makanya dia marah. Kalo denger kata pernikahan, apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran? Cinta sehidup semati. Eits, tapi beda nih sama definisi pernikahan kalangan bangsawan Inggris di awal era 1800-an. Cinta justru jadi seperti bonus dalam sebuah pernikahan. Karena di zaman itu pernikahan cuma dianggap sebagai simbol kesempurnaan. Maka dari itu cerita cinta kalangan bangsawan Inggris di serial ini sukses bikin penonton baper berjamaah. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review series Bridgerton season 1 dan 2. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Sinepuan. Nah buat kamu yang hobinya nonton drakor, nonton film, ini adalah tempat yang tepat. Karena kita bakalan nge-review semua drakor, film yang menarik tentunya dan pastinya kamu bakal suka. Nah kawan-kawan, di episode kali ini kita bakalan nge-review salah satu series yang cukup trending juga ya. Di kalangan anak muda juga khususnya, bahkan ibu-ibu juga kan suka ya series ini. Yaitu adalah Bridgerton. Tau gak sih langit, kalau setiap kemunculan season baru dari series Bridgerton ini, dia tuh selalu menempati jajaran serial terfavorit di Netflix. Nah kawan-kawan, yang pertama-tama ini kita akan bahas Bridgerton season 1. Nah di season 1 ini, Bridgerton itu ngebahas soal kalangan kelas atas di era zaman dulu. Yang masih ketat banget tradisi sakralnya, apalagi soal ajang perjodohan. Nah Bridgerton season 1 ini berfokus pada karakter Daphne Bridgerton, yang diperankan oleh Phoebe Dynavor. Jadi Daphne ini putri bangsawan, keluarga Bridgerton yang dipandang lah di sana. Dan dia berharap menemukan hujaan hati. Tapi harus mengikuti jejak orang tuanya untuk menemukan cinta yang abadi, dan juga dari kelas sosial yang setara. Juga dari keluarga bangsawan ya. Bangsawan. Jadi di suatu pesta dansa, jadi di sana zaman dulu, mereka hobinya tuh bikin pesta dansa. Bikin bowl ya. Iya bikin bowl kayak gitu. Suatu ketika di pesta dansa itu, si Daphne itu bertemu sama Duke of Hastings. Yang diperankan oleh Rach Jane Page. Walaupun si Duke of Hastings ini waktu masuk ke ruangan, itu perempuan tuh langsung lihat semuanya. Karena dia cakep banget kan. Iya, dan selain cakep, dia itu punya status sosial yang lebih tinggi gitu. Karena dia seorang Duke. Masih muda udah jadi Duke. Tapi sayangnya walaupun dia punya semua kelebihan itu, dia berkomitmen tidak mau menikah. Karena dia punya trauma masa lalu lah soal keluarganya. Walaupun dia sama Daphne ini punya tujuan hidup yang berbeda, si Daphne kan pengen banget menemukan pujaan hati. Keduanya pun tetap apa yang luluh lah dari rasa cinta gitu. Kan mereka memang awalnya tuh kayak bermusuhan terus pura-pura gitu kan. Pura-pura yaudah deh biar lu gak digangguin, gue juga gak digangguin, kita pura-pura aja gitu. Pura-pura pacaran lah gitu. Terus ternyata keterusan gitu. Keterusan. Jadi ini kayak enemy to lover juga karena awalnya mereka tuh saling clash gitu karena gak cocok satu sama lain. Di series ini jadi cinta dan pernikahan itu dimaknai sebagai dua hal yang berbeda. Sebenernya cukup miris ya. Kita kayak kembali ke jaman Citi Nurubaya bahkan sebelum-sebelumnya ya. Tapi kan setting waktunya ini sesuai sih sama Bridger. Memang dia kayak dari jaman kerajaan-kerajaan gitu memang seorang perempuan itu menikah untuk mendapatkan perlindungan, status sosial dan juga keamanan finansial. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan pasangan yang mencintai dia. Dan dia juga cinta. Iya jadi kayak bonus aja gitu buat dia kalau dia berhasil menemukan belahan jiwanya gitu. Tapi sebenernya kayak yaudah pas mencapai usia tertentu mereka kayak harus diperkenalkan dan sejak saat itu mereka harus bisa mendapatkan suami. Iya cinta gak cinta ya. Dan juga Kak Julia di Bridgerton ini perempuan itu secara harafiah itu digambarkan sebagai berlian kayak Daphne kan jadi diamond of the season kan disitu. Dan ini tuh berdasarkan apa ya penilaian yang menurut aku fisik doang sih sebenernya si ratunya kayak memilih diamond of the season. Berdasarkan ya menurut ratu perempuan yang paling cantik, paling berkilau lah seperti diamond gitu. Shad bright like a diamond ya. Iya itu dan ini tuh sistem kerajaan jadi ini tuh dibangun dari sistem kerajaan yang turun-menurun dan setiap musim selalu kayak gini. Dan tujuannya itu supaya perempuan yang terbaik ini bisa mendapatkan apa ya. Calon suami gitu. Calon suami lebih mudah gitu. Dan memang jadinya semua perempuan itu saingan. Saingan. Jadi si anak perempuannya dan juga mamah-mamahnya itu jadi kayak bersaing harus punya baju paling bagus. Paling anggun, paling cantik. Jadi mereka kayak bersaing gitu harus bisa punya keterampilan kayak main piano, menjahit apa gitu. Jadi kayak berteman pun sebenernya kayak bersaing gitu loh di jaman itu. Jadi ya sebenernya juga gak adil sih karena dan mereka masih muda ya perempuan itu gimana rasanya jadi apa ya perempuan yang gak dipilih. Pasti jadi insecure. Dan minder banget kalau misalnya udah lama gitu ya tapi gak ada sesosok laki-laki yang tertarik ke mereka tuh kayaknya harga dirinya itu udah turun banget gitu. Kayak keluarga Vetterington itu yang tetanggaan sama Bridgerton. Iya, iya, iya. Itu kasian banget karena anak-anak perempuannya. Karena gak ada kayak ada yang ngedeketin tapi kayaknya gak jadi. Bukan cuma menemukan seorang laki-laki ya yang mau sama si perempuan-perempuannya ini tapi mereka juga harus menemukan ya kayak punya status sosial yang tinggi terus juga punya apa ya power gitu di kotanya mereka itu biar status sosialnya mereka juga ikut naik gitu. Dan untung si Daphne-nya ini langsung ketemu sama Duke yang makanya keluarganya tuh ngejar terus juga kan. Iya karena keluarganya pikir ini tuh seorang Duke gitu kan. Bahkan statusnya tinggi banget. Selain si Duke itu ada juga pangeran yang suka sama si Daphne. Jadi kayak mamanya tuh bilang ini kamu udah beneran jadi diamond loh tinggal milih mau si Duke ini atau si Prince. Dan memang si Prince itu kan udah suka sama dia ya. Si Prince ini kan kayak levelnya lebih tinggi tapi si Daphne-nya itu udah keburu cinta sama si Duke itu. Tapi kembali lagi mentok sama si Duke itu kayak gak mau nikah gitu. Oh iya ada satu isu juga mengelai keperawanan nih ya. Iya nah betul. Jadi kalau aku lihat ya keperawanan mungkin tuh karena zaman dulu juga ya. Keperawanan itu jadi bentuk kehormatan dan nilai buat perempuan gitu. Dan keperawanan apa ya kesucian perempuan itu jadi apa ya masih dijunjung tinggi. Iya kayaknya gak boleh disentuh juga gitu ya. Nah kalau kegep di satu ruangan sama cowok berduaan tuh kayak langsung dinikahi. Tapi di Indonesia pun jaman dulu kayak gitu ya. Jadi kayak langsung harus nikah karena udah disentuh gitu. Dan sayangnya tapi seksualitas soal seksualitas soal keperawanan tuh saking tabunya tuh gak dibahas di dalam rumah gitu. Iya bahkan keluarga Bridgerton ini ibunya tuh kayak tidak memberikan informasi yang cukup nih buat anak-anak perempuannya. Sebenarnya kalau kayak untuk punya anak tuh kayak gimana sih tapi dampaknya tuh cukup besar ya karena Daphne waktu itu merasa dibohongi sama suaminya. Karena dia baru tahu gimana how to dan tutorialnya dalam berhubungan seks gitu berhubungan suami istri. Nah dia tuh gak dapet edukasi yang cukup waktu itu dan makanya dia marah. Dan dia jadi bingung gimana sih buat punya anak tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah hal yang menariknya juga nih langit bahwa ada sosok Lady Whistledown. Nah Lady Whistledown ini sebenarnya dia merepresentasikan para perempuan yang sebenarnya suaranya itu tidak didengar gitu. Jadi di jaman itu kan kayak suara perempuan itu beneran kayak tidak ada gitu ya. Iya dibungkam ya perempuan. Iya jadi kayak perempuan-perempuan itu tidak punya hak untuk mengutarakan apa sih yang sebenarnya mereka rasain gitu. Apakah mereka pengen menikah atau enggak gitu. Jadi mereka harus ikut aja. Nah ada satu sosok yaitu Lady Whistledown yang sebenarnya dia tuh adalah Penelope ya. Dia tuh kayak tetangganya sih keluarga Bridgerton gitu lah. Nah dia tuh menulis memberikan suaranya dia itu di kayak surat kabar gitu lah. Jadi sebenarnya timbulah harapan bahwa dari kalangan orang biasa tuh bisa memberikan suaranya gitu. Apalagi dia kan pake namanya Lady ya. Jadi orang tuh langsung tau dia tuh perempuan. Mirisnya itu Kak, Lady Whistledown itu kan ada buat ngasih opini kan. Iya iya iya. Tapi sama si Ratu tuh justru dibungkam. Karena menurut si Ratu apa ya merusak nama baiknya lah gitu. Padahal kan si Lady Whistledown ini dia menulis kebenaran kan. Maksudnya fakta yang ada tapi kayak dia lempar lagi ke publik gitu. Kira-kira gimana kelanjutannya gitu gitu. Dan sebenarnya Lady Whistledown ini kalau di jaman sekarang tuh kayak media-media gitu kan. Media-media yang suka ngasih berita gitu kan. Iya ngasih berita dan kayak mengencourage orang-orang juga buat beropini kan gitu. Jadi si keratunya ini malah mencari-cari siapa Lady Whistledown untuk dihentik. Dibungkam, dibungkam suaranya gitu. Di series Bridgerton ini dibuat serelevan mungkin ya. Jadi tidak menjadikan ras sebagai alasan memperoleh suatu jabatan. Kita bisa lihat juga si Ratu-nya bahkan bukan dari kulit putih gitu ya. Tapi dari kulit hitam gitu. Padahal dia seorang Ratu gitu ya. Jadi secara sejarah juga di tahun segitu sebenarnya cukup Rasis ya. Iya iya iya. Tapi memang dari Netflix-nya sendiri tuh bikin kayak keberagaman juga ya gitu. Nah di Bridgerton ini juga yang aku suka tuh kostum, makeup semua tuh detail banget. Iya iya. Production design juga tuh set-nya bagus banget. Dan untuk kostum sama makeup kan Daphne ini kan diamond of the season. Jadi tuh timnya Bridgerton ini sesuai banget sesuai karakternya. Iya jadi kayak keluarga Bridgerton ini tuh kayak kalem. Iya anggun gitu. Dan makeupnya Daphne pun gak apa ya. Gak menor. Gak menor. Tapi cantik banget dia. Biar dicunjukin kayak dia. Cantik natural gitu. Pokoknya semuanya tuh kayak. Kalau kayak film lain kayak Emily in Paris itu kan memang beneran kayak fashionable, modern. Nah kalau Bridgerton ini fashionable juga tapi menyesuaikan kayak di jaman itu gitu. Di Bridgerton season yang kedua ini kan tadi season pertama nyeritain soal Daphne. Nah sekarang di season 2 ceritanya soal Anthony. Kakaknya Daphne ya. Iya jadi dia adalah anak sulung dari keluarga Bridgerton. Dan di season 2 akhirnya dia berkeinginan untuk menikah. Meskipun sebenernya kayak yaudah gue nikah aja meskipun tanpa cinta gitu ya. Yang penting bisa bertanggung jawab untuk keluarganya. Nah di season 2 ini dia dipertemukan dengan Kate Sharma. Yang diperankan oleh Simone Ashley. Maaf ya kalau misalnya ada salah penyebutan namanya gitu ya. Dan Edwina Sharma diperankan oleh Charitra Chandran gitu. Nah keduanya adalah kakak beradik dari keluarga Sharma yang baru tiba dari India. Anthony dan juga Kate langsung saling tertarik gitu sejak pertemuan pertama. Tapi keduanya kayak gengsi gitu saling menyangkal perasaan mereka. Nah si Anthony justru mengejar Edwina yang di season itu tuh jadi diamond. Jadi berliannya. Karena memang si Kate si kakaknya itu kayak apa ya. Tidak nyari jodoh juga. Jadi dia kayak mau dijodohin sama adiknya tapi dia justru suka sama kakaknya gitu. Dan kakaknya si Kate juga sebenernya jadi bingung gitu ya. Ini kan sama adik gue tapi gue juga suka nih si cowoknya gitu. Apalagi si Kate kan sayang banget ya sama Edwina. Nah jadi kayak dia gak boleh menyakiti hati adiknya. Jadi yaudah berkorban aja deh gak apa-apa. Yang penting si Edwina tuh seneng gitu. Tapi justru usahanya mereka tuh kayak sia-sia gitu ya. Karena tetep semakin dijauhin jadi kayak semakin deket gitu. Nah kak di season 2 ini serunya muncul karakter perempuan yang berdaya. Kayak Kate Sharma dia tuh udah teges dari awal dia tidak mau menikah. Dan dia disini menggantikan sosok figur ayah keluarga Sharma. Iya bahkan meskipun ada ibunya ya. Tapi tetap si Kate ini kayak pengen mendidik adiknya. Biar jadi diamond. Biar dapat calon suami dan bisa hidup mapan gitu ya. Dan Kate ini juga berperan penting dalam pengambilan keputusan keluarganya. Betul. Tapi memang si adiknya itu si Edwina beneran nurut ya. Iya. Ada dia suka sama cowok siapa gitu. Tapi dia kayak menurut kakaknya gimana dan dia ngikutin. Ngikutin kakak-kakak. Dan gak cuman Kate doang. Jadi kemunculannya Kate ini tuh apa ya mendorong. Trigger gitu ya. Nge-trigger si Eloise Bridgerton yang dari awal udah rebel untuk lebih berani lagi. Makin berani berpendapat. Makin berani untuk apa ya. Menunjukkan siapa dirinya. Kan harusnya dia ikut yang diamond of the season itu. Bareng kakaknya kan harusnya. Tapi dia mempertegas kalau misalnya dia tidak ada keinginan untuk menikah. Dia pengen belajar. Dia ingin belajar. Pengen memperluas wawasannya. Dan dia kan sangat tertarik dengan Lady Whistledown kan. Jadi dari pertama Lady Whistledown udah menyuarakan suaranya dia. Opininya dia. Si Eloise ini tertarik banget sama si Lady Whistledown. Terus sampai si Ratu mengira dia adalah Lady Whistledown. Karena dia kayak koleksi semua ya. Semua tulisannya Lady Whistledown tuh dia punya gitu. Dan bahkan si Ratu kayak ngancam dia kan. Bahwa udah jangan bersuara lagi. Jangan beropini lagi. Karena mengancam si Ratu kan. Mengancam apa ya. Kedudukannya si Ratu. Jadi kayak mempertegas bahwa masa itu tuh tidak ada tempat buat perempuan untuk bersuara gitu. Jadi kayak meskipun mereka bersuara. Suara mereka tuh pun tidak didengar. Malah dibungkam sama penguasa-penguasa yang ada di jaman itu. Nah Kak, di season 2 ini juga eksistensi nama besar keluarga tuh lebih penting dibanding anak-anak perasaan anak-anak. Iya, iya. Kayak ibunya si Bridgerton itu kan tau kan kalau misalnya Eloise itu gak ingin untuk menikah. Tapi dia lebih mementingkan untuk mengikuti tradisi yang diamond itu. Iya, tapi memang kalau misalnya ada satu perempuan yang tidak menikah tuh memang kayak jadi aib gitu ya. Iya, jadi aib keluarga. Dan ibunya tuh tidak ingin aib itu terjadi di keluarga mereka. Bahkan si anak yang kedua ya. Si Benedik maupun Antoni juga yang anak sulung tuh beneran harus mengemban tanggung jawab. Iya. Untuk suatu hari mereka harus menikah karena menikah itu suatu hal yang harus wajib gitu di jaman itu. Bahkan si Antoni ini tuh harus siap untuk menjadi viskont ya. Di usia yang masih muda karena bapaknya kan meninggal ya. Jadi dia kayak harus menggantikan posisi bapaknya, mengemban tanggung jawab dan kembali lagi dia harus punya istri gitu. Istrinya juga harus yang menuhi syarat ya. Harus pinter, harus cantik. Makanya dia pengen sama si Etwina yang jadi diamond pada season itu. Hal yang menarik lagi dari season 2 ini kan waktu season 1 ada dari kulit hitam juga ya. Kalau season ini Bridgerton season 2 melibatkan komunitas dari Asia Selatan. Itu dari India. Bahkan pemeran utama juga ya. Pemeran utama langsung. Itu dari India. Jadi representasi Asia pun ada gitu di Bridgerton season 2. Jadi beneran gak dibedah-bedain mau kulit putih, kulit hitam, ras manapun itu kayaknya ada gitu. Juga keluarga bangsawan bahkan ya. Walaupun sebenernya di novel aslinya si karakter Kate ini kulit putih. Oh iya. Kulit putih. Tapi ya series ini mau lebih apa ya? Mau lebih diverse. Menunjukkan keberagaman gitu. Jadi Kate-nya dari India gitu. Nah setelah kita ngebahas nih 2 season Bridgerton. Kalau Kak Jelia lebih suka yang mana? Oke. Kalau aku sebenernya dari segi cerita, dari segi pemainnya juga aku lebih suka season pertama sih. Karena kayak season pertama itu beneran kerasa banget out of the box-nya ya. Sebenernya season 2 juga out of the box sih. Kayak ada cerita dari keluarga Sharma itu kan. Tapi aku lebih suka season pertama karena beneran apa ya? Fresh gitu. Jadi si Daphne suka sama si Duke itu. Terus latar belakang keluarganya kan juga diceritain di season 1. Jadi aku personally lebih suka season 1. Lebih baper juga ya. Kalau langit gimana? Kalau aku beda nih. Aku lebih suka season 2. Karena dramanya menurut aku lebih apa ya? Lebih greget karena. Ada persaingan. Persaingan antara kakak adek gitu. Yang menurut aku kalau aku di posisi itu sih. Bingung juga ya. Bingung banget. Dan sebenernya mungkin kita jadi bahas sedikit ya. Adiknya itu sebenernya di posisi yang serba salah sih. Dia udah suka sama si Anthony itu. Tapi dia juga sayang sama kakaknya. Terus dia ada perasaan kayak gue diboongin gitu loh sama kakak sendiri. Orang terdekat tidak mau menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Padahal adiknya ini kan hadir sebenernya untuk menjadi sosok yang bisa diceritain juga kan. Kalau karena si adiknya itu menceritakan semua yang dirasakan ke kakaknya gitu. Jadi dia selalu menganggap oh ada kakak aku yang selalu mendengarkan gitu. Tapi dia merasa tidak bisa menjadi sebaliknya. Dia merasa gak bisa jadi pendengar yang baik karena kakaknya gak ngomong apa-apa gitu. Makanya penting banget nih kawan-kawan kalau misalnya kalian merasakan sesuatu gitu ya. Apalagi kan ini konfliknya cukup apa ya. Cukup fatal gitu ya karena si kakaknya suka sama calon adiknya gitu. Kalau misalnya kawan-kawan juga punya rasa atau masalah atau hal yang kawan-kawan tuh bingung gimana ya gitu. Gak apa-apa kok kita bisa cerita ya ke orang terdekat kita. Atau mungkin kalau kita ragu gitu ya langit sama orang terdekat kayaknya gak ada yang bisa kita ceritain. Kalau mungkin kita ada budget lebih gitu ya kita bisa ke profesional. Kayak sekarang kan udah banyak psikolog gitu-gitu yang bisa mendengarkan cerita kita. Dan mungkin bisa memberikan masukan dari segi yang berbeda. Para puan kan juga hadir kan untuk mendengarkan kelukesah kawan puan. Kalau kawan-kawan terjebak dalam cinta segitiga juga kami mau dengerin gitu. Karena sebenarnya para puan percaya kalau kamu didengar. Kamu didengar. Oke. Nah segitu dulu untuk Sine Puan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Next-nya kita harus review film atau series apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.